Intro Lebih dari 240 konflik agraria Konflik sawit yang angkanya lebih dari 400 titik wilayah konflik yang tersebar di seluruh penjuru daerah di Indonesia Papua hingga Aceh, tak terkecuali Jawa Kasus konflik agraria ini menyebabkan ribuan perempuan kehilangan ruang hidupnya Ribuan perempuan kehilangan sumber hidupnya Lebih dari 50% perempuan di Indonesia menggantungkan hidupnya dari pertanian Tanah-tanah dirampas untuk kepentingan pertambangan Perkebunan kelapa sawit Food estate Dan segala bentuk aktivitas ekstraktivisme Dan yang terbaru adalah projek fantastis kepentingan global dan investasi yaitu energi bersih terbarukan Ratusan titik konflik inilah yang menyebabkan perempuan tercerabut dari alamnya sendiri Perempuan tercerabut dari ruang politiknya yang paling dekat Tanah, tanaman, air adalah ruang politik terdekat perempuan Di saat perempuan, terutama adalah perempuan petani, mengalami kesulitan untuk mengakses ruang-ruang publik yang menentukan kehidupannya sendiri Ketika ruang politik ini dirampas oleh negara Maka perempuan petani, perempuan miskin Nyaris tidak punya apa-apa lagi kecuali dirinya sendiri Semua ini ditorehkan dengan sangat mulus oleh rezim Jokowi Rezim Jokowi yang diusung oleh partai politik yang saat ini sedang berpesta pora Mengikuti kontestasi pemilu 2024 Mari kita menjadi pemilih yang kritis Memilih atau tidak memilih itu hak Tetapi ketika kita semua menentukan untuk menjadi pemilih Maka penting bagi kita untuk mempunyai prinsip nilai yang betul-betul berperspektif perempuan Berperspektif keadilan gender Berperspektif keadilan alam Sehingga kita tidak salah memimpin Tidak salah memilih pemimpin yang mengulang lagi kasus-kasus perampasan tanah Yang memunculkan hilangnya ruang kedaulatan perempuan atas tanah Air, pangan, dan politik mereka Saatnya kita tidak diam Saatnya kita menentukan pilihan kita untuk masa depan perempuan yang lebih adil Salam perlawanan Jangan diam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih